Ini adalah penampakan padi ibrida, padi ibrida ampuh yang dari Lampung. Ini kemarin sempat terkendala dengan kurangnya air pada sisi blok sebelah barat sana, sehingga perkembangannya tidak rata. Tapi untuk di sisi timur ini memang airnya sangat tercukupi, sehingga kelihatan ya rimbunnya itu beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lumpur petani Indonesia, sahabat-sahabat petani yang berbahagia. Ini adalah penampakan padi ibrida, padi ibrida ampuh yang dari Lampung. Ini kemarin sempat terkendala dengan kurangnya air pada sisi blok sebelah barat sana, sehingga perkembangannya tidak rata. Tapi untuk di sisi timur ini memang airnya sangat tercukupi, sehingga kelihatan ya rimbunnya itu beda. Jadi kita baru uji coba musim ini tanam hibrida ini, ingin mengetahui sejauh mana kecocokannya terhadap lahan di daerah kami. Alhamdulillah setelah kami amati, memang bagus, cocok ya. Ya apalagi kalau ini airnya tercukupi, ini mantap sekali bulir-bulirnya panjang ya, besar. Kemudian malainya panjang. Ya memang agak tinggi sedikit ya, kalau dibanding Ciputri lebih tinggi as amperadu ampuh ini ya. Nanti lihat hasilnya ya. Walaupun memang tidak bisa dijadikan tolak ukur utama, karena lahan di sebelah yang kami tanami padi ibrida ini bermasalah karena sempat kekeringan kemarin. Sempat kekeringan, sehingga anakannya tidak maksimal yang ada di tengah. Namun kalau yang di pinggir memang joss ya. Memang lebih sangat joss ini ya. Kita lihat, rapat ini ya memang daya tarik ibrida itu ini. Ya, daya tarik ibrida itu seperti ini ya. Malainya panjang, kemudian bulirannya banyak. Figur tanamannya memang luar biasa menarik ya. Satu rumpunannya ini bisa lebih 30. Batang. Bahkan bisa 40 sampai 50. Kalau airnya memang terdukupi. Cuma memang merawat padi ibrida, tidak semudah merawat padi ibrida. Dikarenakan padi ibrida itu memang rentan terhadap serangan hama. Karena batang-batangnya memang besar, bongsor-bongsor. sehingga harus sering-sering dikontrol. Utamanya penyeprayan dari serangan hama. Insekutisidanya harus selalu biar tidak terjadi seperti serangan beluk ini. Biasanya karena batangnya gemuk-gemuk, itu sisukai sama ulat. Ini yang sebelah sini memang sedikit bermasalah kemarin karena kurang air. Jadi faktor kekurangan air saja. Tapi secara garis besar, tadi ibrida ini sudah menunjukkan kualitasnya, kelasnya. yang namanya ibrida ya mestinya harus memang lebih unggul gitu. Karena dari sisi harga benihnya saja sudah beda jauh. Ini harganya 120 ya, satu kilonya. Kalau dibeli padi ibrida ini bisa dapat 10 kilo atau bahkan lebih. Ini yang di sini yang kemarin kekeringan, ternyata sudah mulai menyusup, walaupun memang anakannya tidak sebanyak yang di sisi timur. Tapi sudah rata, sudah merunduk semua. Tinggal menunggu proses penguningan saja. Walaupun nanti bisa opanik, tidak akan tolong. Sampai-sampai tani. Salam-salam. Itu lumpur petang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.